bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita lanjutkan merajah kita merajah kata dari kitab rusul lughala rupiah negari nautiki nabiha penting kita merajah kata yang sudah kita pelajari agar tidak lupa karena target dari pembelajaran bahasa arab di tingkat pertama itu salah satunya yang paling utama adalah penguasaan kata menguasai sebanyak mungkin berpendaraan kata sekarang kita merajah kata dari pelajaran ke 20 sampai pelajaran yang ke 23 baik disini pelajaran yang ke 20 ini juga masih tentang adat madut tapi madutnya yang muandas sebelumnya di pelajaran pelajaran ke 19 itu madutnya muzakar type nama-nama tempat ini tidak perlu di jama' uqtun jama'nya akhawad akhun jama'nya ikhwah zamilatun ini jama'nya zamilatun jama'na salim tapi kalau muzakar zamilun ini jama'nya jama'nya jama' taksir zamilatun zamilun zamilun zumalau tapi ini dia contoh-contoh dari ma'adut mu'anas kemudian kita ingatkan juga perbedaan antara muzakar dan mu'anas di kata asyruh kalau asyruh buat mu'anas ma'adutnya mu'anas kalau muzakar asyaratu perbedakan perhatikan di harokat shinnya ada yang fatha ada yang sukun 8 fatha kalau ma'adutnya muzakar 8 sukun kalau ma'adutnya mu'anas type jami'ah jama'nya jami'at kuliyat ini jama' dari kuliyah jama'nas salim type gampang-gampang semua majalat artinya majalah jama'nya dari majalatun majalah kumson jama' dari omis huruf jama' dari har harfun kalimah jama'nya jama' ma'adutnya salim kalimatun artinya kata jama'nya kalimatun dalam bahasa sesea kan kalimah artinya kalimat dalam bahasa rapat kata kebalikannya kata di dalam kata-kata di dalam kata ini ada lima lima huruf ini satu kata itu namakan kalimat huruf itu jama' dari harfun ini mufrotnya ya mufrotnya itu har harfun harful ba jadi salah kalau kita mengatakan huruf ba salah harf ba kita katakan harfu ba karena kalau huruf ba ada banyak huruf ba di situ jadi kalau satu huruf kita katakan harfun kalau banyak kita katakan huruf rizal jama' dari rojulun nisa jama' dari jama' ratun baik saya ratun ini sudah semua hal majalah tadi tanya majalah majalah sudah di indonesiakan majalah harfun huruf Indonesia isian nama' tempat ini bisa di jama' kalimat jam'nya kalimatun ad-darsu al-hadi oleh syuruh disini dikasih data teks pertama kali ada teks disini disini mengumpulkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dari adat ma'dut sifat ma'usuf dan domir yang dikumpulkan disini baik madrasatun madrasatun jam'nya jam'nya madarisu mamnuminas sharaf madarisu ini sudah di jama' semua kursi makatib bilad tempat orang alwan alwan jam'nya dari launun 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 artinya warna launun dan din din tidak kita ini jama' jam'nya adian robun robun jam'nya harbabun robun jam'nya harbabun nabi yung jam'nya anbiya kebelatung tidak di jama' ikhwa syih syuyuh nadina jam'nya mudun halmator halmator artinya artinya bandara kalau di jama' tinggal tambahkan talib dan mako rotun kemudian kemudian pelajaran yang ke-12 ini juga berbentuk teks disini penggunaan memenuh minas seraf pelajaran tentang memenuh minas seraf disini tabibun sudah mudah risatun ini jam'nya jam' manas salib kemudian nama-nama orang tidak perlu jam' kalau di laki-laki maka tambahkan maudan kalau dia perempuan maka tambahkan halib dan tak gitu saja kemudian warna warna juga ada disini tidak di jam' adi manadil manadil jam' adi mendil mendilun manadilu maknum al-sala ulama jam' adi ma'alim satu orang ma'alim banyak ulama warna warna tidak di jam' nama orang tidak di jam' agenia ini jam' dari ganiyun asdikot jam' dari sadikun akwiyah jam' dari kawiyun kawiyun tersediyahnya ya kawiyun fukorah jam' dari fakirun uzara jam' dari wazirun zumalak jam' dari zam' ilun ulama jarama dari alimun kemudian dakwa' iku jam' dari dakikotun 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 ini menit satu menit kita katakan dakikotun wahidatun banyak dakwa' manu minasara ma'fa'il dakwa' iku manadilu jam' dari mendilun afatihu jam' dari miftahun fanajinu jam' dari finjanun finjanun artinya cangkir bukan gelas ya cangkir atau teh sebagainya itu kita katakan finjanun karena kalau gelas kita katakan kubun kubun jam' akwabun sudah kita bahas itu yang artinya gelas tapi kemudian nama-nama orang disini juga tidak di jam' type kemudian ada beberapa kata sip disini type itu saja ada kata kerja disini kola dan kola kola berkata ini kata kerja kita belum masuk kembali kata kerja tapi ada beberapa kata kerja di dalam kitab ini berkata laki-laki kola berkata perempuan kemudian pelajaran yang terakhir dari kitab ini itu pelajaran yang ke-23 disini bagaimana penerapan dari dalam kalimat itu anamin bakistana seharusnya bakistani tapi karena dia meminum nasarap maka dia tidak boleh mencukur dengan kasrah sebagai gantinya dengan fatha kemudian beberapa lagi disini yang kata kalahnya sudah insya Allah sudah tahu semua artinya yakub matkah riau tidak bisa dijama karena dia nama alam tempat dan nama orang riau dari sana sudah ada maka kita maka matkah matkah itu waktu merwan merwan nama orang yang zawj jaminya az az waj al-qa'bah juga tidak dijama'kan hanya satu kemudian al-baytul haram juga tidak dijama'kan ini yang tempat bahas nama orang 20 jama'an masjidun jamannya masjidun itu akhir dari merojah kita dari pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang 23 diulang-ulang terus dari pesakata pesakatanya untuk melekatkan memperodatkan pesakata ini jadi jangan diremaikan mengapalkan pesakata ini karena penting sekali untuk menunjang kemampuan berbahasa Arab atau kemampuan untuk memahami kitab-kitab berbahasa Arab kita cukupkan sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh